Anda menyaksikan spesial report Bersatu Melawan Corona bersama saya, Cakri Miller. Pemirsa gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 fokus melakukan pelacakan kasus-kasus potensial melalui tes hingga menelusuri kontak pasien di seluruh daerah Indonesia. Dan langsung saja kita bergabung dengan GERA BNPB Jakarta untuk menyaksikan keterangan terkait respons COVID-19 di daerah. Di tengah wabah pandemi ini timbul ide-ide kreatif dari rekan-rekan kita di seluruh pelosok usantara dengan mengusung kearifan lokal, membuat konten-konten kreatif berisikan himbauan kepada masyarakat lainnya tentang penjagaan penyabaran COVID-19, sebagaimana yang akan kita saksikan pada tayangan-tayangan berikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik para pemirsa yang mendengar sekalian, saat ini kami sudah tersambung dengan seorang narasumber yang tentu tidak asing lagi, seorang sosiolog dari Universitas Indonesia, Bapak Dr. Imam Prasujo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana, Pak? Keadaan, Pak? Baik, Pak? Alhamdulillah, semua sehat. Alhamdulillah, ya, Pak. Selalu tinggal di rumah, lihat bagaimana Anda bisa melihat situasi di tempat kerja saya. Baik, Pak Imam. Dari dua tayangan tadi, kita melihat adanya ide-ide kreatif, Pak, dari masyarakat yang tumbuh di tengah perang melawan COVID-19 ini. Menurut pandangan Bapak, sebagai seorang sosiolog, ini fenomena apa ini, Pak? Mungkin bisa kita jelaskan, Pak. Jadi, inilah yang sebetulnya kita tunggu-tunggu, ya, bahwa Indonesia ini salah satu kekayaannya, salah satu harta karun yang kita miliki itu adalah cultural capital, modal budaya, modal emosional, ya. Yang selama ini, sebetulnya kalau itu dimanfaatkan secara maksimal, kita akan memiliki cara komunikasi yang jauh lebih beragam, jauh lebih kreatif. Nah, inilah salah satu cara, ya, dari ribuan merangkali yang sekarang juga sudah membuat, ya. Tetapi ini yang kita tampilkan adalah salah satu contoh kreatif yang bagaimana orang bisa berkomunikasi, menjadi bagian dari hiburan, tetapi juga bisa dengan mudah bisa difahami dan menghibur. Inilah yang bayangan saya akan menjadi dalam situasi bencana seperti ini, kita bisa tetap bisa menjaga kebahagiaan, menjaga tubuh kita menjadi tetap secara psikologis, tetap baik, ya. Kreatifitas, walaupun ada di rumah, tetapi bisa melanglang buana kemana saja, karena kita bisa tampilkan ke media sosial. Menurut Pak Imam, apakah pesan-pesan ini tadi mudah dicerna oleh keluarga kita masing-masing atau oleh masyarakat dengan ide-ide kreatif tadi, Pak? Justru Indonesia ini adalah masyarakat yang unik, salah satu kunikannya dalam bentuk apapun, dalam situasi apapun, kita itu bangsa yang humorous, bangsa yang suka canda, suka tawa, suka hiburan. Nah, tayangan yang tadi, yang kita lihat itu pertama syarat dengan pesan, dan ada pesan-pesan yang tadinya selalu dibawakan dengan serius, ini dengan bahasa masyarakat yang mudah dicerna. Terus yang kedua, pesan itu lucu, dibawakan dengan sangat lucu, sehingga orang akan tidak cukup sekali, tapi berkali-kali dia menonton, karena di situ membawa kebahagiaan, karena kelucuan itu. Nah, yang ketiga, ini menggunakan bahasa sangat lokal, dan ini menjadi perbendaraan kita juga. Saya sendiri terperanjat betapa kayanya istilah-istilah yang selama ini, kata yang sangat sederhana, di rumah saja ternyata diekspresikan dengan beragam cara, dengan memakai bahasa-bahasa daerah yang berbeda. Inilah kekayaan kita, cultural capital kita. Baik Pak Imam. Kemudian, menurut Pak Imam sendiri, bagaimana gugus tugas daerah, ataupun gugus tugas nasional bisa mendukung ide-ide kreatif dari rekan-rekan kita tadi Pak? Apa yang harus gugus tugas daerah lakukan, apa yang harus gugus tugas nasional lakukan Pak? Mungkin ada saran Pak Imam? Di negeri kita, di banyak wilayah, di komunitas itu banyak para champion-champion. Banyak orang-orang kreatif, orang-orang yang inovatif. Nah itu kalau kita himpun, kita fasilitasi, pemerintah daerah mengundang mereka, syukur-syukur membiayai mereka untuk berkreasi seperti ini, maka akan muncul itu ide-ide kreatif yang sangat unik di negeri ini. Dan itu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat di sekitarnya. Itu yang pertama. Nah ide-ide kreatif yang sifatnya himbauan atau informasi yang menghibur seperti ini, itu juga harus ditindaklanjuti di dalam kreatifitas, dalam aksi. Kita banyak ya masyarakat adat yang begitu beragam di negeri ini. Ada masyarakat keagamaan misalnya, remaja masjid, gereja, dan beragam kegiatan-kegiatan keagamaan lain, yang itu juga bisa dilibatkan secara nyata, tidak hanya sekedar termenghimbau, tetapi juga melakukan aksi-aksi. Organisasi-organisasi pemerintah seperti RT, RW, itu salah satunya tentu. Tetapi di sana juga ada PKK, ada Karantaruna, ada pemuda yang berhimpun di dalam persatuan olahraga, bela diri, semua itu adalah kekayaan-kekayaan kita yang kalau itu kita gerakkan. Dan kemudian mereka melakukan sosialisasi dan aksi ya untuk melakukan penyelamatan di saat musibah ini, saya kira itu akan menjadikan Indonesia ini di tengah musibah mendapatkan berkah. Dari kekayaan-kekayaan yang tadi sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira menurut Pak Imam sendiri, inisiatif warga seperti apa Pak yang bisa kira-kira mengena selain konten-konten tadi yang kita lihat sungguh kreatif, yang bisa menghimbau masyarakat untuk perang melawan COVID-19 ini Pak? Ini konten yang harusnya juga digalakan, ya. Selain tinggal di rumah, terus cuci tangan, ya. Terus kemudian bagaimana kita harus menjaga jarak aman. Kita sedang menghadapi besok, ya, akan ada bulan puasa, akan ada lebaran, akan ada mudik, akan ada halal-halal. Nah ini semua akan bisa disosialisasikan dengan cara yang efektif, dengan menggunakan cara-cara seperti yang tadi kita saksikan. Kita tahu di dalam bulan puasa, ya, tubuh melemah, ya, karena kita seharian tidak makan, tidak minum, ya. Tetapi di saat itu pula, kalau kita tidak hati-hati, itu kita dengan mudah bisa terpapar oleh penularan virus. Nah oleh karena itu kita harus hindari betul, ya, kegiatan yang berinteraksi dengan banyak orang yang kita tidak tahu. Nah itu bagaimana pesannya, supaya dalam kita itu beribadat, ya, tetap dijalankan, tetapi kita bisa terhindar dari bahaya. Pada saat mudik, habis lebaran misalnya, sebagian orang tentu tidak akan mudik karena sudah dilarang. Tetapi ada sebagian yang mungkin dari jarak yang tidak terlalu jauh, tetangga, desa, tetangga, kecamatan, kabupaten, dan di wilayah-wilayah yang membuat orang itu memungkinkan untuk pulang kampung. Nah bagaimana pulang kampungnya itu, itu tidak menulari. Nah itu bagaimana pesannya yang harus dilakukan. Nah terus kemudian juga pada saat nanti halal-halal. Bagaimana kita mempopulerkan misalnya, halal-halal, digital seperti yang sedang kita lakukan dialog sekarang ini. Kita teknologi sekarang ini memungkinkan kita itu bertatap muka secara cyber, secara digital seperti yang kita lakukan. Dan kalau itu dilakukan, semua orang ya, di semua perkampungan, dengan mulai sekarang kita belajar, saya kira itu akan mengurangi rasa kerinduan kita, ya, dan tidak harus kita itu bertemu fisik, tetapi kita bisa bertatapan muka secara cyber. Itu yang harusnya kita, konten-konten itu yang mungkin bisa kita galakkan. Baik Pak Imam, mungkin ada syaran Pak, apa yang bisa dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah, antara gugus tukas daerah dan pusat, ke depannya dalam rangka mengefektifkan dan mempercepat penanganan COVID-19 ini Pak? Ya, tentu salah satu cara yang harus kita efektifkan pertama adalah meningkatkan kesadaran bahwa ini bukan hal yang main-main. Kita tahu tantangan kita adalah bagaimana mengurangi kemungkinan membanjirnya pasen. Ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Kauniah yang sudah ditunjukkan, seperti melihat peristiwa yang ada di Itali misalnya, ya bagaimana pasen negara yang cukup maju tetapi kelabakan ya di dalam sistem kesehatan mereka, tidak berjalan dengan baik karena begitu banyaknya pasen yang berduyun-duyun ke rumah sakit, dokter bertumbangan, ya terus alat-alat kesehatan kurang. Nah itu jangan sampai terjadi, apalagi kalau ini terjadi di desa-desa, di daerah-daerah. Jakarta sekarang saja sudah kewalahan, apalagi kalau di kabupaten-kabupaten yang tenaga medisnya sangat terbatas. Oleh karena itu, kesadaran itu harus kita pahami bersama bahwa ini bukan main-main. Kedua, solidaritas kepada orang yang terimbas. Solidaritas kepada mereka yang kemudian terhenti nafkahnya karena kita melakukan pembatasan sosial ini. Nah itulah yang kemudian harusnya digalang. Nah tadi, kelompok anak muda ya, kreativitas seperti itu yang tadi kita saksikan ya dalam bentuk imboan. Kalau itu bisa terus kemudian dilanjutkan dengan kreativitas aksi, itu akan sangat-sangat membantu. Jangan sampai musibah ingin menghindar dari corona, terus kemudian mendatangkan musibah baru, yaitu kelaparan. Kita tidak rela negeri ini, ada saudara-saudara kita yang kemudian karena ingin menghindar dari virus, tetapi kemudian dia terancam oleh kelaparan itu. Terima kasih Pak Imam. Terakhir Pak Imam, mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat, bagaimana mencegah penyebaran COVID-19 ini Pak, dari Bapak? Penyebaran COVID-19 ini tentu bisa terjadi karena interaksi dari orang yang sudah terinfeksi. Nah pada saat orang itu yang sudah sering dibicarakan, itu batuk, kemudian dia itu dalam batuknya menutup dengan tangan, atau menutup dengan apapun lah, dan itu kemudian menular ke kita, percikan-percikan di saat orang itu batuk, itulah yang menjadi penularan terjadi. Nah anak-anak muda yang suka berkerumun, ini lebih berbahaya lagi karena di saat kita berkerumun ada yang disebut dengan viral load. Jadi percikan-percikan karena kita bicara, karena kita teriak, karena kita nyanyi, karena kita tertawa, terbahak-bahak, percikan itu menjadi terakumulasi, menjadi terkumpul di dalam satu ruangan, dan itu yang menimbulkan viral load. Kumpulan-kumpulan percikan yang besar, yang bila itu masuk ke dalam tubuh anak-anak muda, siapapun dia, dalam kekuatan tubuh seperti apapun, dia akan tumbang. Nah oleh karena itu, kerumunan menjadi sangat berbahaya di saat seperti sekarang, ya, hindarkan viral load. Mudah-mudahan ini menjadi pesan khusus buat anak muda yang selama ini, seringkali saya tahu mereka tidak tahan untuk tidak bertemu dengan temannya, tidak tahan untuk tidak berkumpul. Tapi lihat apa yang akan terjadi kalau seandainya hal ini kita abaikan. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Imam atas informasi yang cukup jelas, kita dengar, semoga informasi ini dapat bermanfaat dan semakin menumbuhkan ide-ide kreatif tengah masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Imam, semoga tetap sehat Pak Imam. Demikian pemirsa perbincangan kita dengan Dr. Imam Prasojo, Sosiolog dari Universitas Indonesia pada pagi hari ini, bahwa perang melawan COVID-19 ini tidak bisa kita menangkan sendiri, tapi perlu kerjasama, gotong royong, dan kolaborasi. Sebentar lagi, atau beberapa saat lagi, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kami tim gugus tugas percepatan perangkalan COVID-19, mohon maaf lahir dan batin, dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mari kita sambut bulan suci Ramadan, bulan penuh makfiroh, bulan ibadah. Mari kita sambut dengan hati dan batin, kesiapan mental dan fisik. Kesiapan mental dan fisik, dan tata cara peribadatan yang khusus pula, karena kita sedang berhadapan dengan situasi khusus di tengah wabah COVID-19 ini. Menghindari kerumunan yang berpotensi pada penyebaran penyakit adalah merupakan ibadah. Hadiah terbaik bagi kita di bulan Ramadan ini adalah bagaimana caranya agar kita tetap sehat. Perjuangan kita masih panjang, yakin dan optimislah bahwa kita bisa mengatasi permasalahan ini bersama-sama. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat tetap tinggal di rumah, mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir selama 20 detik. Apabila Anda harus keluar rumah, gunakanlah masker. Menggunakan masker yang tepat adalah selamat dan menyelamatkan. Jangan mudik, kalau sayang pantang pulang. Yang terakhir, selalu beribadah kepada Tuhan yang maha kuasa, memohon ridho dan hidayahnya agar selalu diberi rahmat dalam setiap langkah dan rap kita dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Mari bersama Tuhan, kita bahu-membahu melawan COVID-19. Salam tangguh, tetap semangat. Ya, pemirsa demikian, baru saja kita saksikan penjelasan dari sosiolog UI, Imam Brasojo, di mana Imam Brasojo menjelaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang menyukai hiburan. Selama bulan Ramadan ini sebaiknya menghindari kegiatan yang melakukan interaksi dengan banyak orang dan tetap di rumah, dan juga teknologi saat ini yang memungkinkan masyarakat untuk bisa bertatap muka secara digital, bisa dimanfaatkan di masa Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri nanti. Peran melawan COVID-19 perlu kerjasama, gotong royong, dan kolaborasi. Demikian spesial report untuk saat ini, saya Cakri Miller, sampai jumpa.